Kawasan Times Square di New York, Amerika Serikat kembali jadi lokasi sholat rawih perdana umat Islam di kota New York. Dan sholat kali ini berlangsung di tengah musim dingin, namun tidak menyurutkan antusiasme sejumlah warga Indonesia yang turut sholat di sana. Selengkapnya dilaporkan oleh jurnalis VOA, Randy Wicaksana, untuk Anda. Memang azan berkumandang di Times Square New York, kawasan yang selalu padat dengan turis untuk kembali menyelenggarakan sholat rawih perdana menyambut Ramadan. Sejak pukul 6 sore, lokasi pusat Times Square didatangi ratusan umat Islam yang beribadah sholat maghrib hingga sholat rawih sebelas rokaat. Di antaranya termasuk warga Indonesia yang untuk pertama kalinya merasakan sholat di lokasi ikonik ini. Kayaknya tadi pas dengar suara azan itu rasanya kayak antara percaya gak percaya ya. Maksudnya kok bisa azan di tengah-tengah kota New York gitu ya, maksudnya hiruk-hiruk-hiruk-hiruk-hiruknya turis gitu. Dari info di medsos. Dari medsos. Kita bisa sholat di bumi-nya Allah yang lain. Ini adalah ketiga kalinya penyelenggaran sholat tarawih di Times Square dilakukan. Namun ini bisa saya katakan adalah penyelenggaran yang terdingin. Di aplikasi saya menunjukkan suhu 4 derajat Celcius, tapi karena angin yang berbau sangat kencang, sensasinya setara dengan cuaca 1 derajat Celcius. Di belakang sini adalah staff untuk perempuan, di sebelah sana adalah staff untuk laki-laki, sementara ada juga booth-booth yang menyediakan Al-Quran yang dibagikan secara gratis untuk para turis. Tujuannya satu, untuk menaikkan awareness mengenai Islam di Amerika Serikat. Bagi penyelenggara, ibadah di ruang terbuka ini diharapkan bisa menunjukkan wajah Islam yang damai dan terbuka. Dan melawan narasi Islamofobia yang sempat memuncak pasca serangan 11 September. Saya datang ke New York pada September 10, 2001, setelah sebelumnya 9-11. Saya menunjukkan di sekolah saya adalah Terrorist. Itu yang mereka menyebutkan saya selalu. Saya hidup melalui Islamofobia. Allah menemukan saya dari itu dan sekarang dia memilih kami, dia mempunyai kami untuk mempunyai adhan di Times Square. Dan di hati New York City, di hati dunia, ini adalah dari Allah. Saya datang di sini, jadi pertama kali melihat ini, jadi itu sangat keren. Jadi, untuk melihat ini yang berlaku di Times Square, dan, you know, orang yang menonton, ini menyebutkan dunia untuk melihat, you know, just how beautiful this religion is. Penyelenggaraan Tarawih kali ini sekaligus membawa pesan terkait Gaza untuk para jemaah dan pengunjung. Tapi kali ini, ini berbeda karena hidup kita sudah bersama mereka sekarang. Kami adalah satu badan, kami adalah satu ummah. Mereka merasa sakit, jadi kami merasa sakit. Dan malam ini akan diakhir dengan dua yang cantik untuk saudara-saudara kita juga, insya Allah. Ramadhan di Amerika Serikat dimulai Senin 11 Maret 2024. Di New York, puasa dimulai pukul 6 pagi hingga 7 malam. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.